Pemeriksa total sebanyak 308 kantong jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air telah diterima Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Seluruh kantong jenazah yang diterima telah dilakukan identifikasi oleh tim DVI. Dari 308 kantong jenazah tersebut, termasuk di dalamnya adalah 168 kantong properti. Tim DVI Polri juga kembali berhasil mengidentifikasi 5 korban, yakni 2 berjenis kelamin laki-laki. Dan 3 berjenis kelamin perempuan. Dengan tambahan 5 total, yaitu sebanyak 34 korban Sriwijaya Air telah berhasil teridentifikasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, Pemeriksa kita langsung bergabung dengan reporter Putri Amanda dan Juru Kamera BRK Marindo dari Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, Amanda, sejauh ini informasi terbaru terkait dengan korban yang berhasil diidentifikasi ada berapa banyak? Ya, cerita benar sekali. Per hari ini, 19 Januari 2021, tim DVI Masakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, telah menerima sebanyak 308 kantung jenazah yang merupakan isi body parts ataupun bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Hingga saat ini memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut untuk per hari ininya sudah berapa yang diidentifikasi, namun sejauh ini sampai pukul 9 pagi tadi memang tim dari DVI Polri telah mengidentifikasi totalnya ada sebanyak 34 korban. Penemuan dari body parts ini merupakan hasil kerjasama tentunya jurita dari tim sergabungan, TNI Polri, Basarnas, Bakamla, KNKT, dan juga pihak dari Kemenhub. Dalam kesempatan yang lain, pihak dari Jasara Harja juga telah memberikan keterangan pers tadi pagi pada pukul 9 pagi yang mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan santunan kepada 30 ahli waris yang mana untuk korban yang diidentifikasi sendiri sebenarnya sudah ada sebanyak 34, namun yang sejauh ini sudah 30 ahli waris yang sudah diberikan santunan, totalnya sebesar 50 juta rupiah. Untuk 4 ahli waris lainnya juga masih menunggu kesiapannya. Dan sejauh ini juga kegiatan identifikasi yang akan dilakukan tim DVI Polri akan membentuk pemeriksaan 4 meja di post-mortem yang tentunya nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kantong-kantong yang sudah diterima pihaknya per hari ini. Dan per hari ini tim DVI Polri juga akan melakukan ataupun menitikberatkan kepada pemeriksaan DNA Forensik karena semakin lama memang semakin ada keterbatasan untuk pemeriksaan yang lain tentunya ini adalah sidik jari. Julita. Iya Amanda, apakah semua korban yang sudah diidentifikasi ini sudah dikembalikan ke keluarganya? Ya Julita berdasarkan pernyataan langsung tadi dari komandan DVI Pusdokas Polri Kompes Pol Heri Ujat Moko yang menyatakan dari 308 kantong jenisah yang ditemukan oleh pihak dari tim DVI Polri berhasil teridentifikasi ada 34 korban. Dari 34 korban ini yang berhasil dikembalikan kepada pihak keluarga total ada sebanyak 23 korban. Tentunya dalam proses identifikasi RS Polri juga telah mengumpulkan 438 sampel DNA dimana 438 ini terbagi menjadi 293 sampel dari post-mortem dan 145 dari pihak keluarga. Per hari ini juga tentunya ada penambahan dari sampel yang diberikan oleh pihak keluarga korban yang berasal dari Jawa Tengah dan dari total 438 tersebut tentunya sudah lengkap untuk 62 korban yang memang terdaftar dari manifest Sriwijaya RSC 182 dimana 62 korban tersebut terdiri dari 32 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 30 berjenis kelamin perempuan. Tim DVI Polri juga sejauh ini jurita telah mengantongi data-data dari CCTV dimana data-data dari CCTV ini yang berasal dari bandara sebelum korban masuk ke dalam pesawat dan nantinya tim DVI Polri akan melakukan analisa lebih lanjut diharapkan juga dapat mendukung terkait dengan kejelasan data korban tersebut terkait dengan pelayanan yang sudah diberikan khusus bagi para keluarga korban juga tetap dibuka hari ini jurita jadi memang keluarga korban yang ingin mendapatkan layanan seperti layanan keagaman ataupun layanan psikologis bisa langsung datang di sebelah posko antem-mortem dan selain itu jurita kalau bicara mengenai tragedi sendiri memang terjadi pada pukul maksud kami pada tanggal 9 Januari 2021 dimana pesawat Sriwijaya Air dengan nomor perdemangan Sri SJ182 ini mengalami hilang kontak setelah lepas landas ataupun take off pada pukul 14.35 seharusnya memang pesawat Sriwijaya Air ini dijadwalkan take off pada 13.35 ini berarti memang mengalami pemunduran jadwal dikarenakan faktor cuaca yang buruk di dalam pesawat tersebut juga terdiri dari 40 orang dewasa 7 anak-anak, 3 bayi dan juga 12 kru pesawat 12 kru, 6 kru aktif dan juga 6 lainnya ini merupakan kru tambahan ataupun ekstra kru jadi jurita kita bersama semoga memang korban seluruhnya sudah bisa teridentifikasi dan dikembalikan kepada keluarga korban untuk black box yang masih dicari adalah cockpit voice recorder juga bisa langsung ditemukan sementara demikian jurita kami kembalikan ke Anda di studio Baik Amanda, terima kasih untuk informasinya selamat bertugas kembali Pemirsa laporan dari Putri Amanda dan Juru Kamera Berki Marindo dari Rumah Sakit Polrik Ramadjati, Jakarta Timur Pemirsa laporan dari Rumah Sakit Polrik Ramadjati, Jakarta Timur